wak ini voltasenya tetap empat lor ya tadi kan setelah disitu empat ini empat lor disini oke ini tertera nah 12,5 ampere lor aja oke otomatis aki ini bisa kita gunakan lagi dan normal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya lor ya anda desa jangan lupa tinggalkan subscribe dan loncengnya agar tidak giliran informasi menarik berikutnya oke lor pada kesempatan kali ini di depan saya ini ada sebuah aki motor yang rusak atau yang tekor tentunya aki kering lor ya kita perbaiki dan nanti itu seperti baru lagi caranya ya sangat mudah dan sederhana nanti tinggal buka aja bagian tutup airnya ya air di air akinya meskipun yang dinamakan air kering laki kering ya tetapi di dalamnya tuh tentu ada akinya nanti dan kalian siapkan yang namanya air air zur lor ya ini bisa kalian dapatkan di online itu banyak sekali yang sepaket seperti ini nanti tinggal dipasang seperti ini aja lor ya dan ini kita kuras terlebih dahulu sebelum kita ganti yang ini yang baru ini nanti itu rasanya akhirnya itu seperti kondisi baru lagi oke nanti ya kita cek voltasenya terlebih dahulu sebelum kita beri air zurnya lor ya tim langsung aja ini ada monometer digital ya digital ya bisa kalian lihat sendiri nanti di voltase ke-20 ya plus minah oke ini menunjukkan hanya 6,1 1,15 volt jadi itu tidak memenuhi syarat untuk dah dari voltase aki biasanya voltase aki biasa terdapat 12 volt tergantung 3 ampere nya yang berbeda-beda tetapi untuk tegangannya itu sama saja 12 volt ya ini tegangannya cuma seginur cuma 6,12 ini tak nanti tanpa kita sterek ya jadi langsung aja kita pasangkan di motor kita otomatis itu kalau motor buat jalan terus otomatis itu aki ini akan terisi dengan sendirinya jadi seperti itu kalau punya tas aki ya charger aki atau sterek aki itu ya tinggal kalian sterek aja gitu aja lor ya kalau saja kita buka dan tutup bagian ini lor ya eksekusi nanti airnya kita buang tang sisa-sisanya baru kita masukkan air yang baru ini iya siapa pelatangnya obeng tang kalau diperlukan nanti pakai cutter nggak bisa jadi kita eksekusi pelan-pelan saja ya oke cara membukanya seperti itu tapi ya tutupnya agak bengkok-bengkok seperti ini kalau ada itu pakai penggaris tipis yang besi itu makin bagus lor ya Nah jadi kalau sudah terbuka seperti ini sudah sudah enak lor nanti ini airnya kita buang terlebih dahulu lor ya sudah bersih setelah seperti ini caranya cukup mudah lor ini enggak usah kita buka ya karena ini di ujung-ujungnya itu agak melancip seperti ini lor ya jadi agak melancip langsung aja seperti ini lor ini kita balik termasukkan kita masukkan sini lor ya Oke setelah kita ditekan tekan otomatis masuk seperti ini langsung aja kita ini mengisi lor nah ini sudah mengisi lor tinggal ditunggu aja lor ya ini air akhirnya penuh lor ya sudah penuh pakai suntikan saja kita hisap yang penuh-penuhannya ini kita buang lor selamat menikmati selamat menikmati langsung aja kita tutup selamat menikmati oke sudah rapat kembali kita tes voltasenya berapa sekarang ini voltasenya berkurang ya 4 nanti ini kita pasang di motor dan kita tunggu hasilnya seperti apa kalau langsung di charger juga bisa langsung aja kita bawa ke motor dan kita pasang ke ini sudah saya taruh di sepeda bahwa akhirnya tetap kita coba voltasenya biar tidak dikira hoak ini voltasenya tetap 4 lor ya tadi kan setelah disitu 4 ini 4 lor ya kebalik 4 volt jadi ini kita pasangkan di motor motor apa aja itu yang intinya itu sama nanti buat jalan-jalan atau satu hari dua hari baru kita tes kembali lor ya ingat bahwa ini tandanya ada seperti lor ya jadi nanti itu biar tidak dikira aki ngambil aki yang baru gitu lor ya oke langsung aja kita buka terlebih dahulu bagian sini lor kalau arti saya itu yang ini lor ya kalau arti saya itu yang ini lor ya berapa ini masih 12,6 lor ya jadi ini masih normal ini yang tadi 4 volt gitu ya jadi ini kita pasangkan di sini besok itu saya rekam kembali hasilnya itu seperti apa norya oke jangan lupa tinggalkan subscribe dan loncengnya kita pasang terlebih dahulu nanti kita baut dan tunggu hasilnya besok lor ya oke saya skip terlebih dahulu lor oke lor ini sudah dapat tiga harian lor ya tiga harian dan Alhamdulillah akhirnya sudah normal kembali dan nanti kita cek lor ya tinggal ini kita buka dulu ya biar enggak tipu-tipu lor ya oke saya tes apakah berfungsi atau tidak kemarin kan nggak nyampe 12 lor ya cuma berapa gitu lor saya lupa lor oke ini plus nya saya taruh di sini dan min nya saya taruh di sini oke ini tertera nah 12,5 ampere lor ya oke otomatis aki ini bisa kita gunakan lagi dan normal lor nah ini akinya lor ya jadi ini akinya nah ini ada tanda-tandanya masih belum saya ganti sama sekali dan ini bentuk akinya seperti ini lor nah ini lor ya luh nah ini lor akinya tetap yang kemarin itu dan bekas-bekas yang saya cukit lor ya ini bekasnya nah ini bekasnya lor jadi tanpa ada rekayasa lor nanti yang saya rekomendasikan ya otomatis pakai charger aki aja biar lebih cepat untuk pengisiannya ya 4 jam 5 jam sudah normal kembali aki kita oke hasilnya seperti ini tanpa ada rekayasa oke lor jadi seperti itu aja dari sedikit video kali ini ini cara menormalkan atau memperbaiki aki yang sudah sewak jadi kita isi lagi dan kita gunakan di motor kalau motornya nggak pernah bergehan jauh ya kita charger aja lebih cepat gitu ya jadi itu saja apabila video ini sedikit berguna atau bernamaat jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan nyalakan loncengnya akhir kata dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati